Di tengah proses evaluasi yang dilakukan Polri terkait proses penyidikan ulang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah terpidana kasus ini angkat suara soal dugaan penganiayaan hingga dugaan kesaksian palsu Ibtu Rudiana. Mantan narapidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, mengakui mendapat penganiayaan dari polisi saat proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam saat ia berusia 15 tahun. Penganiayaan yang luar biasa pada saat setelah ditangkap, Saka Tatal menyatakan dia mengalami tidak saja penganiayaan di Polres Cirebon Kota, juga saat di Polda. Tetapi Saka Tatal tidak bisa menceritakan secara spesifik siapa yang menganiayanya. Waktu itu Saka Tatal masih 15 tahun, yang Saka Tatal ketahui dia dipukuli, dia disetrum. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Arief Sulis Tianto, menyebut langkah Kapolri, menurunkan Irwasum, Bareskrim, hingga Propam adalah langkah untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina. Pengerahan tiga divisi Polri ini diyakini bisa mengusut dugaan pelanggaran pidana hingga kode etik yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ternyata dugaan-dugaan yang selama ini dilontarkan terjadi tindakan kekerasan di dalam pemeriksaan. Ini kan merupakan satu tindakan yang tidak boleh terjadi di dalam proses penyidikan. Pelasaran tugas kepolisian itu ada tiga tindakan. Pertama, masalah manajemen. Itu nanti tanggung jawab dari Itwasum. Kemudian, masalah kode etik, disiplin, tanggung jawab dari Propam. Dan apabila ada pelanggaran pidana, termasuk diantaranya penerapan prosedur teknis, taktis penyidikan, dan penerapan pasal, itu tanggung jawab Bareskrim. Sebelumnya, jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon, mencoba mencari Ibtu Rudiana untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang dilemparkan oleh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana yang juga ayah Eki, tak pernah merespons pertanyaan soal kasus ini. Selain itu, Rudiana juga tak bisa ditemui di Polsek Kapetakan, tempat ia bekerja. Dari kemarinan, coba untuk nyari, apa namanya, Pak Rudiana tuh. Pegel, Pak. Pegel kenal, Pak. Tanyain terus, ya? Iya. Jawabnya gimana. Iya. Oke deh. Yaudah, Pak, kita izin ambil gambar aja biasa. Di luar, Pak. Iya? Biasa, ambil gambar. Makasih, Pak. Tapi, Pak, udah sejak lama ya, Pak, kesini tuh ya? Apanya? Udah nggak berangkat tuh? Dinas tiap hari juga. Oh, dinas. Dinas, di sini aja. Pores, ke sini, pores. Bolak-balik, pores ke sini. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan, akan transparan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, walau telah terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan, Kompas TV.